Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi di channel favorit dan kebanggaan sahabat tani semua Yaitu channel agroagrikultur Seputar pertanian dan solusi pembasmi hama pada budidaya tanaman teman-teman Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari Di kesempatan kali ini, saya akan mereview Bungisida Emperor 475SG Sebelum memasuki pembahasan Saya akan mengajak teman-teman untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya atau nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi dan edukasi mengenai pengendalian hama serta perawatan budidaya tanaman pertanian teman-teman Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Serta terus menonton video ini Semoga informasi ini membantu teman-teman dalam budidaya tanaman teman-teman Langsung saja ke pembahasan pada kesempatan kali ini Saya akan mengulas manfaat dan dosis penggunaan dari Bungisida Emperor 475SG Yang memiliki 3 bahan aktif Yaitu Bahan aktif pertama Nasoxistrobin Sebesar 60 gram per liter Terus bahan aktif kedua Karbendazim Sebesar 250 gram per liter Terus bahan aktif yang ketiga Tebul kanazol sebesar 165 gram per liter Bungisida Emperor ini memiliki 3 bahan aktif tersebut Nah bahan aktif tersebut memiliki manfaat yang asoxistrobin Bekerja untuk menghambat respirasi perkembangan jamur Manfaat bahan aktif Karbendazim Itu bekerja untuk menyembuhkan perkembangan jamur Dan bahan aktif yang ketiga Tebul kanazol Bekerja untuk menghambat reproduksi dan pertumbuhan jamur Pada budi daya tanaman teman-teman Nah manfaat Fungi Sida Emperor ini Yaitu untuk mengendalikan penyakit Bercak daun Antara noxa Bercak kering Terus busuk daun Busuk pelepah Pada budi daya tanaman Padi, bawang, cabai, tomat, apel Dan lain-lain Nah cara kerja Fungi Sida Emperor ini Bekerja secara sistemik Yang bersifat protektif dan kuratif Yaitu Pencegahan Perlindungan Dan Pengobatan Yang berbentuk pekatan Suspensi Digunakan untuk Mengendalikan penyakit belas Nah Selain mengobati Penyakit jamur Bahan aktif tebu panasol Juga dapat berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh Atau zat Atau bisa kita sebut GPT Maka dari itu Emperor ini juga dapat menutrisi Dan meningkatkan produktivitas tanaman Teman-teman Pada Emperor ini Untuk membasmi penyakit belas Namun dari bahan aktif Dan Pengalaman para petani Fungi Sida ini Juga dapat membasmi Hawar pelepah Busu patang Dan percak daun Pada semua tanaman Karena di label ini Cuma tertera Tanaman padi Nah ini Bisa digunakan Untuk semua tanaman Dari segi bahan aktifnya Nah Untuk sedikit pengetahuan Blas disebabkan oleh jamur Kejalanya muncul Pada daun Atau leher Malah yang Lebih Dikenal Belas daun Dan belas leher Atau patah leher Yang menyebabkan Gaba menjadi Hampa Nah Umumnya Belas daun Menyerang tanaman padi Pada masa Pegetatif Atau masa Pertumbuhan Gejalanya Berupa Percak coklat Pada daun Apabila Tidak dikendalikan Akan Mengurangi Pertumbuhan Dari Tanaman Teman-teman Dan Tanaman teman-teman Akan menjadi Mati Kering Kemudian Blas leher Atau patah leher Itu Menyerang Tanaman padi Maupun tanaman Lainnya Pada fase Generatif Kejalanya Pada tanaman Padi Misalnya Ujung Tangkai Malai Gusuk Sehingga Malai Mudah Patah Yang menyebabkan Gabah Itu Menjadi Hampa Tidak Ada Gabahnya Nah Sedikit catatan Untuk teman-teman Apabila Terserang Penyakit Jamur Itu Tidak Boleh Dilakukan Teman-teman Yaitu Hindari Pupuk Nitrogen Yang Mengandung Nitrogen Itu Terkandung Dari Pupuk Urea Nah Dianjurkan Teman-teman Menggunakan Pupuk Silika Agar Tanaman Padi Teman-teman Itu Kuat Serta Pemulihan Jamur Juga Cepat Nah Untuk Pengaplikasiannya Atau Cara Penggunaannya Untuk Pencegahan Biasanya Teman-teman Menyemprotkan Pada Usia 40 Sampai 55 Hari Setelah Tanam Itu Pengaplikasian Pertama Dan Pengaplikasian Kedua Itu 60 Hari Setelah Tanam Dengan Dosis 1 Milli Per Liter Apabila Teman-teman Menggunakan Tengki 16 Liter Teman-teman Cukup Menggunakan 16 Milli Untuk Pengobatan Jika Sudah Terserang Penyakit Jamur Atau Blast Aplikasi Segera Dilakukan Dengan Dosis 16 Milli Jadi Sama 16 Milli Untuk Tengki 16 Liter Dengan Interval Waktu Penyemprotan Yaitu 7 Hari Sekali Sampai Penyakit Blast Atau Jamur Itu Sembuh Total Nah Itu Pengaplikasiannya Atau Untuk Dosisnya Kesimpulannya Jadi Pencegahan Dan Penyembuhan Penyakit Blast Awar Pelepah Busuk Batang Dan Percak Daun Dapat Dikendalikan Dengan Fungisida Emperor Karena Memiliki Tiga Bahan Aktif Yang Cukup Bagus Untuk Pengendalian Jamur Pada Semua Tanaman Budi Dayat Teman Teman Sampai Disini Cukup Jelas Teman Teman Demikian Informasi Mengenai Fungisida Emperor 475 SC Semoga Bermanfaat Apabila Teman Teman Ada Pertanyaan Silahkan Teman Teman Tinggalkan Komentar Di Kolom Komentar Jangan Lupa Subscribe Agar Channel Ini Semangat Dalam Memberikan Informasi Mengenai Dunia Pertanian Sekali Lagi Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang selalu Menonton Video Ini Yang Sudah Subscribe Ini Semoga Bermanfaat Salam Sehat Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Salam Hormat Dari Saya Wassalam Walaikum War Wb 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 Satu Terima kasih telah menonton!